Fuji Utami sok berat dapat THR dari Baim Wong sebanyak ini sebagaimana yang kita ketahui, nama Fuji Utami atau kerap disapauti sudah tak asing lagi baginya, pasalnya menjelang lebaran Baim Wong dan Paula Verhoeven berikan hamperseng pada Fuji Utami. Tak hayal kini Baim Wong kembali beri uang THR ke Fuji Utami sebanyak ini buat Fuji sok berat dengan jumlahnya, selain itu momen lebaran selalu menjadi momen indah yang dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Sebagian besar dari mereka menyambut riang hari besar tersebut, tak terkecuali kalangan selebriti termasuk Fuji-an alias Fuji Anti Utami. Tentunya ia tak ketinggalan untuk turut pamerkan kebersamaan dengan keluarganya. Kali ini, Fuji beserta orang tua dan kakaknya kenakan busana bernuansa putih dan biru muda. Fuji dan sang ibu, Dewi Zuryati memakai dres panjang dengan model berbeda tetapi bernuansa senada. Sedangkan ayah dan kakak-kakaknya memakai atasan dengan motif sedikit berbeda. Namun, keponakan Fuji yang tak lain Gala Sky Andrian Shah terlihat paling beda konsep sendiri dibandingkan lainnya. Gala memakai kostum Spiderman dengan pamerkan berbagai pose depan kamera. Kami segenap keluarga Spiderman mengucapkan Minal Aydin Walvaizin mohon maaf lahir dan batin semuanya selamat lebaran. Outfit lebaran by Lacebiart Kea Arte Astripes, tulis Fujian dalam keterangan foto. Sontak saja postingan Fuji langsung ramai menuai beragam komentar netter. Mereka soroti keberadaan Gala yang memakai busana dengan beda konsep sendiri. Netter ngakak sekaligus gemas melihat Gala, seperti yang kita ketahui nama selebgram Fuji Anti Utami alias Fuji terus mendapatkan sorotan di sosial media dari para netizen. Yang terbaru, Fuji mengungkap kriteria ataupun sifat pria yang bisa membuatnya terpikat. Kali ini dia belak-belakan menjelaskan tentang bagaimana sosok cowok yang memikat hatinya. Menurut selebgram 21 tahun itu, dia tak pernah menilai lawan jenis dari latar belakangnya. Fuji juga tak punya banyak tipe untuk orang yang mau dipacarinya. Adik dari Fadli Faisal itu mengungkal dirinya sangat tidak suka cowok ribet yang menyusahkan. Terkait hal ini diungkapkan Fuji ketika menjadi bintang tamu di salah satu podcast, Andres Andelino. Aku enggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, kata Fuji dikutip dari akun TikTok IC Terus 1. Terkait cowok yang menyusahkan menurut Fuji ia mengaku sangat tidak suka hal tersebut karena memiliki pengalaman pribadi. Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian enggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, ungkapnya. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet, terangnya, selain itu selebgram ternama Fuji mengaku dirinya tak mencari pria yang kaya. Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Sebab, Fuji mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku enggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024. Sampai jumpa!